Ya pemerintah halte Transjakarta, koridor 13 sudah mulai beroperasi sejak 2 hari yang lalu. Untuk rute dari Tendean menuju Ciledug telah dioperasikan 23 unit bis baru. Lalu bagaimana rute dan kondisi Transjakarta? Kita simak laporan rekan Iswari Angit bersama juru kamera Rian Ihwan. Ya saat ini saya sedang berada di depan bus Transjakarta untuk jurusan dari Tendean menuju ke Ciledug. Bagaimanakah di dalam dan bagaimanakah rute menuju ke Ciledug? Mari kita pergi. Ya beginilah suasana di dalam bus Transjakarta untuk jurusan dari Tendean menuju ke Ciledug. Dan memang untuk hari ini tersedia 23 unit bus baru serta akan dibuka untuk 6 halte menuju ke Tendean, Tirta Yasa, Mayestik, Cipulir, Ada Malik, dan Puri Beta 2. Lantas bagaimanakah tanggapan para penumpang dengan adanya bus baru untuk koridor 13 menuju ke Ciledug ini? Mari kita tanya pendapat mereka. Selamat siang, Ibu Endang. Selamat siang, Ibu Endang. Bagaimana dengan adanya bus Transjakarta dari Kondisi 13 menuju ke Ciledug ini? Membantu? Oh sangat membantu ya. Ini kayaknya cepat banget loh. Iya. Di situ biasanya di tempat yang... Iya benar. Untuk busnya sendiri, bagaimana? Oh nyaman ya, nyaman saya sebenarnya emang senang sih naik busway ya. Nyaman. Terus ya pokoknya ya terbantu deh. Gimana ya kalau dibilang kritik? Mungkin kalau buat saya yang tua ini nanti turunnya saya juga pikir tinggi banget kan? Coba kalau ada eskalator ya. Aduh enak banget ya, Ibu ya. Ya begitulah pendapat dari para penumpang yang menggunakan jasa bus Transjakarta yang berangkat dari halte tendean koridor 13 untuk menuju ke Ciledug. Selain itu para penumpang juga mengapresiasi kondisi bus yang masih bersih juga untuk pendinginannya yang sangat nyaman. Hanya saja memang jalur untuk ke Ciledug ini cukup menanjak sehingga jalanannya cukup bergelombang. Dari Jakarta, Iswari Anggit, Rian Ihwan, MNC Media, melaporkan.